Halo tolovers! Di tengah penanganan pandemi COVID-19 yang carut maruti Indonesia, kabar mengemparkan kembali datang. Setelah nama Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu Dinihari 25 November 2020 atas dugaan korupsi kasus ekspor benih lobster. Yaelah, padahal baru tiba dari kunjungan ke Amerika Serikat ya. Nah terlepas dari persoalan yang menimpannya, Sang Menteri yang punya kedekatan dengan Prabowo Subianto ini ternyata juga punya laporan harta kekayaan yang sangat menggiurkan dan bisnis anti-mainstream di kalangan pejabat yang dilakoninya. Penasaran kayak gimana? Dalam segmen atau Sultan kali ini, kita bakal membahas berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Edi Prabowo. Dr. Edi Prabowo S.E.M.E.M.B.A. Begitulah nama lengkap kader Gerindra yang diangkat menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kini menjadi sorotan. Sebelum terjun ke kancah perpolitikan nasional, pada masa muda, prekelahiran Sumatera Selatan 24 Desember 1972 ini, banyak yang gak mengetahui kalau Doi merupakan salah satu atlet pencaksilat yang pernah berjaya di pekan olahraga nasional hingga tingkat mancanegara. Setelah memutuskan untuk gantung sabuk, barulah di tahun 1991, Edi diterima sebagai anggota Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Namun sayang pendidikan militernya hanya dijalani selama dua tahun akibat dikeluarkan karena terkena sanksi dari pelanggaran yang ia lakukan, sekaligus memupus cita-citanya sejak kecil. Selepas dari itu, yang memutuskan untuk hijrah ke Jakarta dan diperkenalkan dengan sosok Prabowo Subianto, yang kala itu masih berpangkat letko dan menjabat dangrof 3 TNI Angkatan Darat. Perkenalan mereka kemudian membuat Prabowo saat itu menyekolahkan Edi kejenjang pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Mustopo. Sering berjalannya waktu matan wakil ketua harian perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia ini pun menjadi orang kepercayaan sang jenderal. Bahkan sempat menemani saat berdomisili di Jerman dan Jordania. Sekembalinya ke Indonesia, gurita bisnis yang dimiliki oleh Prabowo lantas membuat peraih gelar doktor di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran ini juga sempat menjabat beberapa posisi strategis di beberapa perusahaan. Gak cuman itu aja, sebelum terkenal sebagai politisi, ia juga diketahui mendirikan bisnis jasa pengamanan lewat perusahaan bernama PT Garuda Security Nusantara yang didirikan pada tahun 2007. Ia menjabat sebagai Presiden Direktur yang menjelaskan betapa strategisnya bisnis ini bagi dirinya. Barulah ketika Prabowo mendirikan Partai Gerindra di tahun 2008, kipra perpolitikannya dimulai. Ia langsung tancap gas dan memberanikan diri maju sebagai caleg lewat Dapil Sumatera Selatan II. Satu kursi Komisi 4 DPR pun berhasil diduduki pada pemilu tahun 2009. Di periode berikutnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini kembali maju dan terpilih sebagai wakil rakyat lewat daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Hingga pada akhirnya, masa kemasan karirnya berhasil diraih. Setelah dipilih mengisi slot Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju 2019 hingga 2024 ke pemimpinan Jokowi Ma'ru. Sebagai pejabat negara dalam laporan LHKPN yang distor di tahun 2020, total harta kekayaannya telah mencapai 7,4 miliar rupiah. Naik sangat drastis dari apa yang dilaporkan di tahun 2019, yang kala itu masih di angka 4,5 miliar rupiah. Dalam rincian kekayaannya, koleksi kenaraannya menjadi salah satu yang sangat mencuri perhatian. Kira-kira ada apa aja? Usut punya usut sosok menteri yang mencabut larangan ekspor benih lobster ini menjatuhkan pilihannya pada mobil sekelas Mitsubishi Pajero Sport lansiran tahun 2011, yang harga barunya saat itu di atas 350 juta rupiah. Mobil lain yang biasa digunakan kegiatannya di luar kepentingan pemerintahan berupa Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017. Untuk harganya sendiri, mobil tersebut dibanderol senilai 500 juta rupiah. Apakah sebatas itu saja? Tentu tidak, autolovers. Sebelum kita melihat harta kekayaan lainnya, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan informasi menarik dari channel Autopopuler. Yuk kita lanjut. Di tengah maraknya, para pejabat yang gemar go-west di tengah kesibukan mengurusi negara. Eddie juga gak mau ketinggalan tren dan melaporkan memiliki satu unit sepeda BMC Sport berwarna yang dilaporkan seharga 65 juta rupiah. Eits, tunggu dulu. Sepertinya sisang menteri ini belum melaporkan sepeda jenis lain yang ia miliki. Soalnya dalam unggahan di Instagram pribadinya, ia pernah memposting foto sedang mengayu sepeda jenis road bike, keluaran track, yang dimana harganya sendiri berkisar 75 juta rupiah. Kalah saing gak dengan sepeda milik motolovers? Sedangkan untuk kendaraan roda duanya, mantan ketua di Klat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ini. Punya tunggangan kuda besi berupa Yamaha RX King dan Honda Beat. Hmm, cukup merakyat juga ya. Nah, sisi lain dari kemewahan dalam hidupnya juga bisa dilihat dari laporan kekayaan. Berupa harta bergerak lainnya sebesar 1,9 miliar rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 256 juta rupiah lebih. Sementara aset terbesarnya hingga saat ini terdapat dalam bentuk tanah dan bangunan dengan nilai mencapai 4,3 miliar rupiah yang tersebar di Muara Enim, Sumatera Selatan, serta di Bandung dan Bandung Barat. Itu belum termasuk juga loh dengan setoran kekayaan sang istri Iis Rosita Dewi, yang merupakan anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Pertanggal 1 Mei 2020, anggota fraksi Gerindra ini memiliki harta kekayaan yang nilainya mencapai 7,1 miliar rupiah. Jadi jika ditotal-total keseluruhan harta kekayaan keluarganya telah mencapai 14,5 miliar rupiah lebih. Kemungkinannya dari harta-harta tadi, ada yang atas nama istrinya ataupun Edi Prabowo sendiri. Ya, hitung-hitung demi menghindari pajak progresif kali ya. Terlepas dari apa yang tercatat dalam laporan LHKPN-nya, dalam operasi tangkap tangan KPK terhadap Edi dan rombongan termasuk istrinya sendiri, KPK menguat ketajiran Edi setelah mengumpulkan barang bukti sepulang kunjungan kerjanya. Berupa tas dan koper dari brand ternama seperti Louis Vuitton, ada juga tas buatan Hermes, jam tangan Rolex, dan Jacob & Co. Hingga beberapa komponen perangkat sepeda beserta rangkanya. Nah, dari total hasil borongan belanja barang-barang mewah tadi, dilaporkan totalnya mencapai 750 juta rupiah. Gak mengherankan sih, soalnya jika merujuk dari harga jam tangan Rolex seperti tipe Dipsy aja di pasaran, dijual sekitar 300 jutaan rupiah. Sedangkan untuk tas LV sendiri, ada yang berkisar hingga 29 juta rupiah. Belum lagi tuh harga under deal dari sepeda, yang harganya sendiri bisa melebihi harga sepeda motor. Tapi Nas, belum sempat menikmati atau pamerin hasil belanja dari negeri Paman Sam, eh, malah duluan keciduk. Gimana, Otolovers? Apakah rasa penasaran kamu mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh Edi Prabowo sudah terjawab? Kita semua tentu berharap, semoga inilah menteri terakhir yang ditangkap KPK. Dan tidak ada lagi pejabat lainnya yang korupsi. Jika kamu punya info menarik lainnya atau unek-unek mengenai dugaan kasus korupsi benih lobster, silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya, Otolovers. Dan seperti biasa, sebelum perjumpaan kita berakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gaspol Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.